Intro Terima kasih anda masih bersama kami bagian dia baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini Setelah menangkap Peggy alias Perong, 7 terpidana kasus pembunuhan 2 sejoli kembali di periksa polisi Terlilih tutang pinjaman online, seorang sopir curi mobil majikan yang merupakan teman sekolahnya Aplikasi video meluncurkan fitur baru yang memanjakan pelanggan berupa subtitle atau sulih teks bahasa Sunda pada film dan kartun Tim gabungan Poldai, Jawa Barat dan Bares Krimpolri menggeledah rumah Peggy Setiawan alias Perong Yang diduga otak kasus pembunuhan Vina Eki di desa Kepompongan Kabupaten Cirebon Selama 3 jam polisi menggeledah rumah pelaku dan menyita 2 koper berisi barang bukti Kediaman orang tua Peggy Setiawan alias Perong di desa Kepompongan di kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Berubah senyap Kamis pagi Nyaris tidak terlihat kehidupan, tidak terlihat aktivitas penghuni rumah Namun sejumlah warga terlihat mendatangnya rumah orang tua Perong antara kaget Ternyata DPO yang dicari polisi adalah tetangga mereka sendiri Viralnya kasus Vina dan ramainya pembicaraan terhadap Peggy Setiawan alias Perong Membuat masyarakat penasaran Tak sedikit warga yang datang dan melihat kondisi rumah yang kemarin didatangi banyak petugas Mereka tak menyangka salah satu dari 3 DPO merupakan warga Kepompongan Ya kaget ya ibu lagi apa lagi sekarang baru tahu ya ini anaknya tukang Cuman anaknya tukang kerupuknya sih gak tahu ya Cuman kan ibu ini kan ibu kenal gitu disini kenal Temannya suami yang masuk Gimana sih ibu di mata masyarakat Gak tahu ibu gak tahu kalau itu mah Ibu gak tahu sama sekali lah Kalau anaknya tersebut sering di Cerbona apa gimana bu Gak tahu Gak tahu ibu sih jujur gak tahu Sebelumnya pada Rabu Soreti menggabungan Polda Jawa Barat dan Baris Krim Polri Menggeledah kediaman Peggy Kedatangan polisi menyita perhatian warga sekitar sehingga berkerumun di sekitar rumah Selama 3 jam petugas menggeledah rumah dan menyita sejumlah barang bukti dalam 2 koper Warga mengaku sepekan lalu Peggy sempat pulang ke rumah setelah kasus Vina kembali mencuat ke publik Namun setelah itu ia kembali ke Bandung bersama bapanya untuk membantu orang tuanya berjualan masakan Warga sempat berbincang dengan keluarga Peggy soal keterlibatannya dalam kasus tersebut Namun dibantah pihak keluarga Peggy Maksudnya biar Peggy keluar Maksudnya biar dia mengambil motor biar ditangkep ada polisi gitu buat pancing Jadi yang diambil apa aja tuh? Motornya aja dua Oh sempat dipanggil motornya? Sampai sekarang masih diambil polisi motornya dua Yang mamangnya satu punya dia satu Yang setelah kejadian itu bu? Tapi tahun 2016 tuh Peggynya gak diambil? Enggak karena gak ada disini Peggy setewan alias Perong ditangkap tim gabungan di Bandung pada selasa malam Peggy diduga menjadi otak pembunuhan dan pemerkosan terhadap Vina dan Eki Polisi masih memburu dua lagi DPO, Dani dan Andi Marul Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon Kabar gembira bagi Anda pelanggan aplikasi video Kini Anda bisa menikmati film atau kartun Dengan fitur terbaru bahkan pertama di Indonesia Berupa subtitle dalam bahasa Sunda Fitur terbaru ini bertujuan memperkuat identitas budaya lokal Anda pelanggan aplikasi video? Nah, kini fitur baru siap memanjakan Anda Fitur ini merupakan yang pertama di Indonesia Penonton kini dimanjakan dengan tersedianya subtitle dalam bahasa daerah Seperti bahasa Sunda Fitur baru ini tersedia untuk drama Korea atau film-film asing lainnya Selain itu, film anime atau kartun juga menyediakan fitur subtitle berbahasa Sunda Fitur subtitle ini merupakan terobosan baru dari aplikasi video Vice President Produk Video, Ratih Pulkeria, mengatakan Fitur subtitle bahasa daerah ini merupakan upaya video Untuk memperkuat identitas budaya lokal Konten-konten kita itu bisa dinikmati Dan menjadi relevan buat masyarakat yang lebih luas Sehingga masyarakat di daerah-daerah bisa menikmati konten-konten yang berbahasa asing Dengan bahasa daerah mereka Jadi untuk alasan itu kita menggunakan teknologi translation Dan menciptakan fitur auto translation untuk bahasa daerah Saat ini ada bahasa Jawa dan bahasa Sunda Setelah subtitle dalam bahasa Sunda dan Jawa Subtitle dalam bahasa lain juga akan disediakan Tim Liputan melaporkan dari Jakarta Pameran tanaman Tanduk Rusa digelar di Gria Anggrek Dalam rangka memeriahkan hari jadi kebun Raya Bogor ke-207 Selain mengedukasi, pengunjung pameran ini juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi Unik dan indah aneka tanaman paku Tanduk Rusa Dipamerkan pengelola kebun Raya Bogor di Gria Anggrek, Rabu Siang Berbagai koleksi pecinta tanaman menarik perhatian pengunjung dari dalam hingga luar negeri Ada berbagai jenis tanaman Tanduk Rusa Ada Wilingki Masayu, Wilingki Diablo dan ada pula Wilingki Sawangensis Selain perawatannya yang mudah, bentuk unik menyerupai Tanduk Rusa pun membuat tanaman ini digemari banyak orang Jadi yang paling uniknya itu daunnya itu sebuah pihak yang tumbuh Ya, daunnya yang tumbuh terus ya ini pemeliharanya gak susah Gampang, penuh air aja, asal denduk gak kepanasan dulu, ya gampang Selain untuk edukasi, pihak pengelola kebun Raya Bogor menggelar pameran Karena tanaman ini memiliki banyak penggemar dan juga bernilai ekonomis tinggi Harga tanaman Tanduk Rusa bisa mencapai ratusan juta rupiah Ada beberapa jenis dari Tanduk Rusa ini memiliki nilai ekonomi yang sangat baik Sangat tinggi juga dan ini juga semaksud kekayaan jenis flora di Indonesia Dari segi harga memang cukup ada nilai ekonominya? Betul, dari segi harga juga ratusan ini memang memiliki harga yang sangat tinggi Dengan beberapa, bergantung dengan ukuran rupiahnya sendiri Pameran digelar selama libur panjang Pengelola juga menggelar kontes dan membuka kelas khusus bagi pengunjung yang tertarik dengan tanaman ini Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor Anda penggemar sob buntut? Nah, jika Anda ke Kota Bogor, wajib rasanya menikmati salah satu sob legendaris di Kota Bogor Warna daging merah bertekstur lembut dengan racikan bumbu yang khas membuat pelanggan selalu kembali ke tempat ini Sekilas, warung sob buntut legendaris Mang UU di Jalan Ahmad Sobanang, Kelurahan Bantarjati, Kota Bogor terlihat sederhana Tapi soal pelanggan, jangan ditanya Warung sederhana ini selalu ramai pelanggan, apalagi pada hari libur atau akhir pekan Warung ini tentu tidak beda dengan warung lainnya Namun, warung Mang UU menyajikan sob buntut khas Sob buntut Mang UU memiliki keunikan Dari warna daging merah dengan tekstur lembut hingga racikan bumbu yang mengundang selera Tidak heran, pelanggan selalu saja kembali lagi untuk menikmati sob legendaris ini Ini tuh gajinya beda ya, karena warnanya juga merah, bumbunya perasa, ada rokan romantik keknya Sehingga dia membuat ketarang tersebut Jadi membuat ketarang terlalu Oh ini, kita harus baik-baik, karena rasanya punya rasa sifat Apa yang membedakan sob ini dengan yang lain? Terutama dari warna daging, kedua dari keluarga Sob buntut Mang UU dirintis sejak tahun 2011 lalu Sob selalu lari setiap harinya Sehari bisa terjual 300 porsi Untuk memperkaya rasa, sob ditambah dengan aneka sayur segar seperti wortel dan kol Membedakan sob buntut rasanya kok dagingnya bisa merah itu semua dari konsumen ya Pak ya Jadi, wah mampu kok enak katanya, cocok saya makan di sini gitu Alhamdulillah saya bilang gitu ya Ya mungkin ada dari saya sendiri, sob buntut saya ini Apa ya, mungkin citarasa Kalau menurut yang konsumen ya Itu udah enak, terus dagingnya juga merah Karena mereka nanya, mau kenapa dagingnya bisa merah? Ya ini, piring lah kita Dimana saya, cara masukin wortelnya, masukin komatnya gitu Satu porsi sob buntut Mang UU sangat terjangkau 48 ribu per porsi Tentu saja, harga sangat sepadan dengan cita rasa uniknya Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor Informasi tadi mengakhiri jumpa kita Atas nama rekan bertugas, Seferin Meriana Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!